Intro Pemirsa Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril menyampaikan perkembangan kasus gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 255 kasus yang berasal dari 26 provinsi per 24 Oktober 2022. Dari jumlah kasus tersebut sejumlah 143 jiwa meninggal dunia, artinya angka kematian capai 56 persen. Dalam konferensi persnya secara daring, via Zoom, Juri Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, menyampaikan bahwa perkembangan kasus gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 255 kasus yang berasal dari 26 provinsi per 24 Oktober 2024. Dari jumlah kasus tersebut sejumlah 143 jiwa meninggal dunia, artinya angka kematian mencapai 56 persen. Dari data tersebut ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Muhammad Syahril menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat pada tanggal 18 Oktober yang berisi tentang larangan penggunaan obat yang masih mengandung zat etilin glikol sementara ini dapat mencegah kasus baru. Kementerian Kesehatan dan IDAI telah melakukan penelitian untuk mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa penyebab penyakit ini menjurus kepada salah satu penyebab keracunan atau intoksikasi obat yang disebabkan oleh zat etilin glikol yang terdapat pada obat tertentu. Gagal ginjal akut per 25 oktober ini. Yang pertama, perkembangan kasus gagal ginjal akut per 24 Oktober ini terdapat 2255 kasus yang berasal dari 26 provinsi dan yang meninggal sebanyak 143 atau angka kematiannya 56 persen. Dari data ini ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Namun, 10 kasus ini dan 2 kematian ini adalah kasus yang lama terlambat dilaporkan yang terjadi pada bulan September dan awal Oktober tahun 2022. Jadi bukan kasus baru ya. Kemudian, surat edaran Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Oktober yang meminta untuk melarang penggunaan sekaligus juga menjual dan juga meresepkan di fasilitas layanan kesehatan, kemudian di rumah sakit, kemudian terus ke... Sebagai upaya penyembuhan, para pasien pemerintah mendatangkan obat antidotum yang bernama Fomepizole. Obat ini akan didistribusikan kepada rumah sakit rujukan pemerintah. Dari Jakarta, Ketut Sumadiase, melaporkan.